PUSPOMAT PUSPOMAT Sesuai dengan pasal 126 Dan 103 KUHP PM Kata Chandra Ketika dikonfirmasi wartawan Selasa 22 Februari Menanggapi hal tersebut Fadli melakukan pembelaannya Kepada Junior Menurut Fadli Tentara pada dasarnya berasal dari rakyat Dan mereka adalah tentara rakyat Jadi wajar jika Brigjen Junior Membela kepentingan rakyat Tentara kita berasal dari rakyat Tentara rakyat Membela rakyat Wajar Apalagi di pihak yang benar Bravo Junior Tumilar Tulis Fadli Zon Di lain sisi Mengejutkan Jawaban KSAD Jenderal Dudung Mengapa Brigjen Junior Tumilar Ditahan Padahal Bela rakyat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Pela staf Angkatan Darat Mengkonfirmasi Bahwa staf khusus KSAD Brigjen TNI Jumilar Memang ditahan Dudung Juga mengungkapkan alasan Mengapa Junior ditahan Menurut Dudung Setiap prajurit yang melaksanakan tugas Pasti atas perintah atasan Dan ada surat perintahnya Dia Dia tanpa perintah Dan mengatasnamakan staf khusus KSAD Untuk membela rakyat Itu Bukan kapasitasnya Dia sebagai satuan kewilaihan Seharusnya Babinsa sampai dengan Kodim Yang melakukan kegiatan tersebut Dan tentunya Koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan setempat Kata Dudung Dudung menegaskan Junior ditahan Karena telah melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya Dia Melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya Staf khusus KSAD Apabila keluar Harus izin KSAD Tapi Dia bertindak mengatasnamakan Membelar rakyat Padahal bukan Kewenangan yang bersangkutan Kata Dudung Diberitakan sebelumnya Sebuah foto selembar surat yang ditulis tangan Mengatasnamakan Brig Jenten I Junior Tumilar Beredar di media sosial Pada Senin 21 Februari Surat tersebut Perihal permohonan Junior Untuk dievakuasi Ke RSPAD Dari rumah tahanan militer RTM Cimangis Depok, Jawa Barat Karena sakit asam lambung Atau GERD Yang dideritanya Surat tersebut Ditujukan kepada KSAD KA Otmilti II Dan Puspom AD Dan Ditkum AD Saya Brig Jenten I Junior Tumilar SIPMM Pati Sus Kasat Bermohon perawatan atau evakuasi Ke RSPAD Karena sakit asam lambung tinggi Atau GERD Sebagaimana tertulis di alenia kedua Surat tersebut dikutip pada Selasa 22 Februari Junior disebut Telah ditahan sejak 31 Januari Hingga 15 Februari 2022 Di Pomda Jaya Kemudian penahanan tersebut dilanjutkan di RTM Depok Sejak 16 Februari 2022 Hingga saat ini Atau Senin 21 Februari Disebutkan juga Sakit GERD yang dialami Junior Kambuh pada 17 Februari 2022 Dan Senin 21 Februari Dengan tensi 155 Ber-104 fluktuatif Selanjutnya disebut Junior memohon diampuni Karena bersalah memilih rakyat warga Bojongkoneng Babakan Madang Kabupaten Bogor Yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sendul City Saya mohon juga Pengampunan karena tanggal 3 April 2022 Saya berumur 58 tahun Jadi memasuki usia pensiun Kata Junior Tembusan surat tersebut Ditunjukkan diantaranya kepada Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden RI Menteri Pertahanan Menteri Koordinator Paul Hukam Panglima TNI Kabah Binkum TNI Dan Orjen TNI Hingga berita ini diterbitkan Tribun News Masih mencoba konfirmasi Sejumlah pihak perihal surat tersebut Tak tinggal diam Netizen pun angkat bicara 1212 Yang menurunkan Baliho Kenapa tidak ditindak Masalah Baliho Urusan Satpol PP Kata netizen lain Edwin Hasibuan Terbukti TNI Pembela Rakyat Kalah dengan pengusaha Yang dekat sama penguasa Kata netizen lain Si dudung ini Sudah meleset Masa Prajurit Pembela Rakyat Harus lapor dulu kepada atasan Ntar Yang mau dibela keburu bonyok-bonyok Menunggu Sejatinya Jiwa prajurit adalah Redarir rakyat Untuk rakyat Dan seluruh pengabdian prajurit adalah Untuk melindungi rakyat Bukan Malah melindungi korporat Kata netizen lain Nasibmu Jenderal Pembela Kasat satu lettingmu Akmil Tidak mampu Membelamu Di lain sisi Gila Di saat rakyat Antri minyak goreng Ini anggota DPRD Yang anggarkan beli HP 1 miliar rupiah Enak banget Anggaran 1 miliar rupiah Untuk 47 ponsel mewah Anggota DPRD Kota Bandung Sekretariat DPRD Kota Bandung Berencana menganggarkan Pembelian ponsel Untuk smartphone baru Sebanyak 47 unit Rencana pengadaan tersebut Memakan biaya Dengan pagu anggaran 1,05 miliar rupiah Pertama Itu betul Anggota Dewan yang terhormat itu Memang butuh HP Biar komunikasi Kekonstituen Menyerap aspirasi dan lain-lain Dan sebagainya Berjalan lancar Kedua Itu betul Anggota Dewan yang mahasuci dan mulia Mereka bisa menggunakan anggaran Untuk membantu pekerjaan mereka Sekretaris Dewan dan lain-lain Bisa bikin anggaran Belanja Dan lain-lain Ketiga Tapi Seriusan coy 1 miliar lebih Duit Untuk beli 47 HP Itu artinya 1 HP seharga 23 juta Kamu Mau beli HP apa Harga segitu Astaga Itu HP jenis apa Yang mau dibeli Keempat Mereka dikasih HP harga 5 juta saja Sudah maksimal loh Sudah bagus loh Lantas kamu anggarkan 23 juta per HP Aduh Gusti Rapat online saja Banyak yang bolos Tapi gayanya Mau pakai HP mahal Lima Ingat loh Indonesia itu Negara miskin Lihat GDP per kapita Cuma sepertiga dibanding Malaysia Apalagi dibanding Singapura Apalagi dibanding Amerika Satu penduduk mereka Setara dengan penghasilan 20 penduduk kita Dan Sudah miskin Utang menggila Berhentilah Halu Merasa negeri ini kaya Ya Rompok elitnya Yang makin kaya Kenam Dalam situasi pandemi Antri minyak goreng berjam-jam Tempe Dan tahu menghilang Kamu enak banget Beli HP 23 juta Jadi tolong Rencana pemilihan Ini Kamu revisi Tapi Terserahlah kalian Anggota Dewan yang maha agung Dan maha paripurna Kalian pasti selalu punya alasan Ngeles Kan bukan gua Yang bikin anggaran Kan bukan gua Yang cuma terima itu Dan lain sebagainya Di negeri ini Uang negara Atau yang hasil hutang Dan majakin rakyat Enak banget Digunakan buat apapun Bodoh amat Apakah urgen Penting atau tidak Serba mahal Proyek-proyek Mahal Pengadaan HP 23 juta ini Hanyalah pucuk gunung es Di bawahnya Luar biasa Netizen pun tak mau tinggal diam Kusnadikus Luar biasa prestasi DPR Segitu tingkat daerah Apalagi Tingkat pusatnya Kata netizen lain Ruri Tridwan Ya Tuhan Begitu miskinnya Anggota Dewan DPR kota Anggota Dewan sekarang Jadi badut-badut terhormat Gajinya saja Masih bisa beli dua HP mahal Terus ini Minta dari gaji Otak lo pada kemana Wahai para anggota Dewan Rakyat lo lagi pada Ngantri minyak Lo mau gaya-gayaan Ah sudahlah Kata netizen lain Kalau anggaran tidak habis Dikira tidak bisa kerja Mewakili rakyat Menghabiskan anggaran kan Niat mulia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.